Intro Setelah disebut-sebut akan menjadi salah satu menko pada kabinet Prabowo Gibran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hariburti Yudhoyono menanggapi santai dan bilang itu hak presiden terpilih Prabowo Subianto Sambil tersenyum Ahaya merespons pertanyaan soal dirinya ditunjuk sebagai menteri Namun Ahaya bilang kewenangan kursi menteri dalam kabinet ada di tangan Prabowo Subianto Dirinya yakin Prabowo akan menempatkan orang-orang yang sesuai dengan visi misi presiden terpilih selama 5 tahun ke depan Saat ini Ahaya fokus menuntaskan tugas sebagai menteri ATR BPN Jodhoyono Fokus menuntaskan tugas-tugas sebagai menteri ATR BPN sampai dengan akhir penugasan Peran berikutnya, portfolio berikutnya, dimana dan seperti apa Saya tentu menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif Kami tentu memiliki keyakinan bahwa beliau juga akan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitas Dan juga bisa membantu beliau mencapai target-target pemerintahan 5 tahun ke depan Sekjen Partai Gerinda Ahmad Muzani anggar membeberkan pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri Di kediaman Prabowo di Hambalang pada Jumat kemarin Ahmad Muzani hanya berseloro bakal calon menteri di kabinet Prabowo sedang deg-degan semua Petinggi Partai Gerindra nyatakan nama-nama Menteri Prabowo sudah mengerucut Lalu siapa saja nama yang kini harap-harap cemas bisa dipilih jadi pembantu Prabowo Kita bahas bersama jurubicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak Dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro Selamat sore Bang Daniel, Mas Agung Selamat sore Mas, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Daniel sekarang kan katanya sudah mengerucut Nama-nama juga sudah mulai banyak tersebar nih Ini jika dari nama-nama yang tersebar saat ini Berapa persen sih mereka ini kemungkinan akan dipilih oleh Prabowo Subianto Mengisi pos menteri Bang Daniel Pertama tentu yang paling tahu itu adalah Pak Prabowo Subianto Tentu ini adalah hak prerogatif beliau Tentu tebak-tebakan yang sedang dilakukan publik pada hari ini sah saja Ada harapan dulu, harapan terutama mereka-mereka yang berharap menjadi menteri Tentu punya harapan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat juga punya harapan Partai politik apalagi terutama partai politik pengusung juga punya harapan Itu sah saja, publik terutama Karena berharap tentu yang akan membantu Pak Prabowo di kabinet nanti adalah Orang-orang yang mampu mengakselerasi dan menerjemahkan serta melaksanakan program Serta visi misi Pak Prabowo sebagai presiden Dan memenuhi semua janji politik Pak Prabowo ketika merekampanye pada periode yang lalu Jadi Pak Prabowo tentu melihat kemudian yang beredar nama-nama hari ini ya Beliau menganggap itu ada harapan, ada keinginan, itu hal yang wajar-wajar Tapi Bang Daniel, kalau Pak Muzani sampai bilang namanya sudah mengkerucut Ini mulai deg-degan, kalau dari 100% ini berapa persen sih nama-nama yang sudah fix Ini akan mengisi pos menteri nih Bang Daniel? Apakah lebih dari 50%? Saya tidak berani menyatakan presentasi terkait dengan itu yang jelas Bisa saja banyak perubahan, bisa saja banyak juga pertimbangan Karena Pak Prabowo tentu Tapi di atas 50% Bang Daniel? Saya tidak berani mengeluarkan angka Agak susah nih Bang Daniel ya untuk pecorannya Yang jelas Pak Prabowo terus masih mempertimbangkan, terus berdiskusi Dan pada akhirnya keputusan final ada pada pertimbangan Pak Prabowo sendiri Oke, Mas Agung, dengan nama-nama saat ini yang beredar nih Ramai sekali jadi perbincangan, ada yang bilang deg-degan juga tentu namanya Kansnya bagaimana? Peluang mereka bagaimana Mas Agung? Ya, saya kira nama-nama yang muncul di publik ini bagus untuk kita telah bersama Dan saya kira ini bisa menjadi tradisi baru ketika nama-nama itu diumumkan lebih awal Sehingga publik bisa terlibat dan partisipasi masyarakat bisa lebih dibangkan kembali Karena ini bukan hal yang baru dan saya kira bagus untuk pendewasaan demokrasi kita Karena ketika nama-nama itu muncul kemudian ada banyak hal bisa dilakukan Uji publik, uji teknokratis, uji politis, uji yang lain Terlibatan lembaga-lembaga seperti KPK, PPATK, Komnasan, dan seterusnya Ini bagus, supaya apa? Nama-nama ini memang benar-benar terfilter dengan baik Dan akhirnya publik mendapati nama-nama orang yang berkualitas, berintegritas, dan punya rekam jejak yang tinggi Karena apa? Jangan sampai nama-nama yang beredar itu tidak melewati tahapan itu Ya nggak apa-apa, Pak Prabowo menyeleksi itu oke, satu hal Tapi publik di sini bisa kemudian melakukan banyak alternatif filter Supaya nama-nama yang beredar ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan publik Dan aspirasi elit juga di saat yang sama Kenapa? Karena hak prerogatif itu saya sering menyampaikan berdiri sama Seperti halnya dengan kewajiban prerogatif seorang presiden Walaupun ini belum ada aturan tertulisnya Tapi kewajiban prerogatif itu artinya sama analarnya dengan hak prerogatif tadi Kalau hak itu elit, kalau hak kewajiban ini publik Jadi sama dan setara dan ketika nama-nama ini muncul Dan saya berharap Pak Prabowo berkenan memunculkan nama-nama dari beliau Dari kantong beliau supaya apa? Supaya kita bisa membedah bersama Mas Ibrahim Dan ini penting agar Pak Haji Bang Daniel, apakah beberapa kali kita lihat ada konfigurasi nama-nama yang cukup berbeda Dalam beberapa pekan terakhir Apakah ini bagian dari untuk uji mengetes bagaimana reaksi publik Terhadap dengan bakal calon kabinet Prabowo Gibran nantinya, Bang Daniel? Yang jelas tidak ada sumber formal yang menyebarkan atau mempublikasikan nama-nama yang hari ini beredar di ruang publik Jadi tentu Pak Prabowo juga sejak awal tidak pernah menyampaikan Sengaja menyebar atau memang mau menyebarkan nama-nama calon menteri beliau Yang jelas yang hari ini beredar di publik Kami menangkapnya sebagai sebuah harapan saja Sebagai sebuah aspirasi Beberapa pihak yang memang ingin bekerja bersama Pak Prabowo Membantu Pak Prabowo Jadi tentu itu juga akan menjadi perhatian Pak Prabowo Tentu juga itu akan menjadi salah satu sumber masukan Pak Prabowo Seperti tadi disampaikan oleh Mas Agung Jika ada nama-nama yang muncul di publik Walaupun kita tidak tahu sumbernya dari mana Dan asalnya dari mana Tentu itu akan mendapat reaksi dari publik Dan reaksi publik setidaknya bisa memberikan pendapatnya di ruang publik juga Kira-kira begitu Pak Bang Daniel, ini kan santar disebutkan akan menjadi kabinet Zaken ya Bang Daniel Artinya tidak terlalu mempertimbangkan afiliasi partai politik Tapi bagaimana nanti ini penerapannya kepada partai koalisi pendukung Apakah termasuk Menko ini akan seimbang porsinya dengan orang-orang di partai koalisi pendukung Gambarannya atau bagaimana nantinya Bang Daniel? Yang jelas sejak awal tentu partai politik Terutama partai politik pendukung itu adalah kelompok prioritas Yang akan duduk di kabinet Pak Prabowo Itu otomatis Mas Tapi tentu syaratnya ada Tadi yang sering disebutkan Pak Prabowo adalah Mereka-mereka yang diajukan oleh partai politik Dalam hal ini partai koalisi pun juga harus memiliki keahlian Harus Zaken gitu Punya skill Dan tidak cukup hanya skill Tapi juga punya integritas Yang sering saya sebutkan beberapa waktu lalu Dan juga Pak Prabowo sering dalam berbagai kesempatan mengingatkan Bahwasannya agenda anti korupsi itu harus menjadi ruh pemerintahan beliau nanti Nah itu sebabnya orang-orang partai politik dalam hal ini Kader-kader partai politik yang diajukan oleh partai koalisi Itu harus juga memiliki satu tadi integritas Kemudian kedua ahli diajakkan Kemudian ketiga ya loyalitas Sehingga ketika menjadi menterinya Pak Prabowo Tentu loyalitas sepenuhnya kepada kapten kapal Dalam hal ini adalah Pak Prabowo Mas Agung dengan tiga syarat tadi Ada integritas, loyalitas, kompetensi Apakah ini akan mulus dalam pembahasannya Untuk mengkocok calon nama menteri Nanti bersama dengan Pak Prabowo pendukung Mas Agung Ya kalau melihat rekam jejak Pak Prabowo memilih Orang-orang di sekelilingnya Saya kira hal semacam ini hal yang biasa Tapi yang jadi soal ini kan dalam perahu besar ya Koalisi yang cukup gemuk gitu Dan otomatis ada hal-hal yang saya kira menjadi trade-off Dalam konteks misalnya kita bicara nalar politik Akan kemudian trade-off dengan nalar teknokratik misalkan Kemudian bicara nalar teknokratik Kemudian ada trade-off juga dengan nalar publik Dalam artian disini ada tarikan-tarikan nalar dan kepentingan tersebut Sehingga membuat harus memilih mana yang lebih besar bobotnya Asumsinya kalau dalam konteks sekarang Bisa jadi yang paling besar nalar politiknya Seperti itu Yang bisa jadi mengemuka Kalau selama ini tradisi penyusunan Kabinet Pasca Reformasi Yang paling besar adalah komposisi Orang-orang yang profesional Kemudian yang non-profesional itu mengikuti Artinya tidak lebih besar dari yang profesional Maka bisa jadi tren di masa Pak Prabowo Mas Gibran ini Tren orang yang memang non-profesional itu lebih besar Ketimbang yang profesional Saya membagi ini dalam konteks konflik of interest-nya Mas Agung Kalau berkaca di tadi tiga syarat yang disampaikan Bung Daniel Apakah salah satu yang disurut nih Nama yang saya beredar BGS Jadi Menteri Keuangan Bagaimana kansnya? Ya saya kira kemungkinannya ada Ya seperti itu Tapi memang nama Menteri dalam konteks keuangan seperti itu Apalagi di bidang ekonomi itu kan Pasti tidak hanya satu nama Mas Ibrahim Pasti ada dua tiga nama Dan saya kira ketika nama Pak BGS muncul Itu dalam tanda petik Ada harapan yang lain yang memunculkan Seperti itu Jadi saya melihatnya dalam nalar tersebut Adalah nalar yang memang masih ada Kepentingan-kepentingannya Karena kalau misalkan hanya satu nama Saya khawatir itu justru kurang solid Untuk dibedah secara lebih lanjut ya Misalkan tadi ya Secara publik, secara politik, secara teknokratik Dan secara-secara yang lain Matrixnya itu ada banyak Mas Apakah dia mewakili ormas Apakah dia mewakili kepentingan Apakah dia mewakili suku, agama, ras Jadi tidak hanya ansi Dia profesional kemudian itu selesai Tidak Karena kabinet itu melibatkan banyak matrix-matrix elektoral Matrix-matrix teknokratik, politik Yang saya kira Pak BGS harus mendapat banyak checklist Semakin banyak checklist Dipenuhi Semakin besar kemungkinannya Nah profilingnya saat ini sejauh mana Tentu soal pembahasan nama menteri Bang Daniel, terakhir Apakah sudah mulai di profiling calon-calon Termasuk apakah kemarin yang dipanggil Kehambalan itu untuk bagian dari profiling Bang Daniel Terus terang, Pak Prabowo tentu Sejak awal itu sudah melakukan profiling Terhadap calon-calon menterinya Termasuk kan statement Pak Prabowo Misalnya di beberapa waktu yang lalu Di penutupan Rapim Nas Partai Gerindra Bahwasannya sebagian Menteri-menterinya Pak Jokowi Akan beliau pertimbangkan Untuk membantu beliau Nanti pada Pemerintahan Pak Prabowo Nah itu Apa itu jelas Bahwasannya Pak Prabowo Sudah melakukan profiling Terutama Di kalangan internal kabinet Pada hari ini Juga profiling tentu Terkait dengan nama-nama Yang diajukan oleh Partai politik koalisi Dan diajukan oleh Kelompok-kelompok masyarakat yang lain Jadi semuanya Beliau lakukan profiling Melakukan screening Dengan ketat Untuk memastikan Bahwasannya mereka Yang dipilih Pak Prabowo Adalah orang-orang yang Yang akan bisa Membantu Pak Prabowo Di lima tahun ke depan Oke Terima kasih Bung Daniel Azhar Siman Juntak Jurubicara Prabowo Subianto Dan juga Mas Agung Baskoro Direktur Eksekutif Krias Politika Strategis Telah bergabung Dalam program Kopas Petang Sore hari ini Terima kasih